Intro Ribuan warga ini menghadiri acara Pesta Ponan dan diikuti beberapa wisatawan sebuah tradisi sedekah bumi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dalam menyambut datangnya musim panen padi dan hasil bumi. Sebelum acara Pesta Ponan atau Sedekah Bumi dimulai, sehari sebelumnya setiap rumah di Desa Malili, Desa Putu dan Dusur Lengas, Kecamatan Moyo Hilir memasak aneka makanan yang ada di bawah ke lokasi sedekah bumi atau ponan. Aneka makanan dibuat oleh ibu-ibu dan anak-anak perempuan, khususnya makanan yang direbus dan dibungkus daun pisang, juga aneka buah-buahan hasil kebun warga. Pagi harinya warga membawa makanan tersebut ke lokasi sedekah bumi yang berlokasi di tengah areal persawahan. Warga dari berbagai penjuru Sumbawa serta wisatawan dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat dan juga wisatawan asing juga mulai berdatangan dan memadati lokasi. Setelah berkumpul, semua yang hadir di lokasi ikut berdoa agar hasil bumi dan hasil panen padi warga bisa melimpah dan dijauhi dari bencana alam serta hama penyakit. Semua makanan dan buah-buahan yang ada kemudian dibagikan dan menghidangkan kepada tamu dan pejabat pemerintah yang datang. Sebagian lagi menjadi daya tarik tersendiri saat warga serta wisatawan berebut makanan tersebut dan memakannya secara bersama-sama di lokasi. Sebagian dari makanan ini juga untuk dibawa pulang. Di Berlir Nusa Tenggara Barat, Zulkit Limansyah mengatakan, Pusatpunan ini adalah sedekah bumi yang merupakan budaya suku Sumbawa yang turun-temurung yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun sila. Kegiatan ini merupakan kegiatan berdoa bersama kepada Allah SWT agar tanaman milik warga berupa padi dan perkebunan bisa tumbuh dengan subur dan hasil panen yang melimpah. Pesta pesaji penan juga sebagai bentuk kegiatan untuk ajang selatera memiliki warga. Di Berlir Nusa Tenggara Barat akan menjadikan Pesta Puanan ini sebagai salah satu wisata halal Nusa Tenggara Barat yang bisa menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berlir Nusa Tenggara Barat sendiri bisa ikut berebut makanan dengan wisatawan dan warga lainnya dan makan bersama-sama di lokasi selain bisa mengetahui budaya asli suku Sumbawa dirinya yang datang bersama teman-temannya bisa ikut mencicipi makanan gratis yang dibagikan panitia saya berdoa, terus meminta kepada Allah juga supaya si panennya itu melipah ada jajan, jajannya itu banyak, jajan tradisional Sumbawa kayak petikal, guras, terus ada dange juga acaranya sekali setahun, biasanya tetap datang kadang, karena betul-betul kan juga kampung sebelah Pesta Ponan adalah sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi ini Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Talibang, GED TV Tenggara Barat, Irwan Talibang, GED TV